Pemirsa hujan deras yang mengguyur kota Jambi pada selasa sore menyebabkan sejumlah wilayah di kota Jambi terendam banjir. Salah satunya di RT51 Kelurahan Celutung. Terkait hal tersebut, tim Sargabungan pun diturunkan untuk mengevakuasi warga. Hujan lebat yang mengguyur kota Jambi pada selasa sore menyebabkan volume air meluap hingga menggenangi sejumlah jalan dan perkampungan warga. Pantauan Jek TV di RT51 Kelurahan Celutung, ketinggian air mencapai 1 meter atau sedada orang dewasa. Sejumlah peralatan elektronik dan sepeda motor pun tampak tidak bisa terselamatkan. Hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat selasa malam, air belum juga surut. Akibatnya tim Sargabungan Basarnas dan TNI Polri diturunkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Ketua RT51 Celutung, Ruslan mengatakan, setidaknya ada 75 kakak atau sekitar 300 jiwa yang terdampak banjir di wilayahnya. Diakui Ruslan, sebagian warga berusaha bertahan di rumahnya masing-masing. Ditambah lagi warga bingung untuk mencari lokasi mengungsi karena tidak adanya posko bencana. Dirinya menjelaskan beberapa warga yang mengungsi dan istirahat di rumah kerabat mereka di wilayah yang tidak terdampak banjir. Kemana itu yang masalahnya itu? Tapi mereka sebenarnya mau dievakuasi? Mau sih sebenarnya, tapi mereka tuh tempat evakuasi. Oh mau kemana gitu ya? Iya, masih di kendaraan. Oh belum didirikan posko? Di evakuasi di RT lain atau masih di RT? Saat ini gimana? Iya mau ya, kan biasanya itu kita tarik ke pinggir jalan seperti yang dulu gitu kan. Dan itu di RT, masih RT 51. Berarti saat ini masih bertahan di rumah masing-masing sebagian? Iya, bertahan di rumah masing-masing. Sementara itu, Komandan Tim Basarnas Panji Asmoro mengatakan, setidaknya ada 11 warga yang meminta bantuan evakuasi, baik itu lansia, perempuan, dan anak-anak. Itu ada 11 orang, ada 6 perempuan, 3 laki-laki, dan 2 anak-anak. Untuk saat ini kondisi air sudah mulai surut, dan evakuasi dihentikan sementara sampai pukul 21 sampai menunggu informasi selanjutnya. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.